Bagian kedua adalah penjelasan tentang stage structure. Jadi sebenarnya stage itu merupakan objek javascript yang punya berbagai macam metode di dalamnya. Dan state manager ini yang mengatur flow dari state-state yang Anda buat. Dan metode-metode ini sudah ada dari sonolnya, sudah didefine oleh engine Vesor dan kita tinggal pakai. Ini biasanya disebut predefined methods, method yang sudah disiapkan tinggal dipakai. Ini adalah beberapa method-methods yang ada di dalam stage. Baiknya Anda tidak boleh membuat method dengan nama yang sama, jadi tidak boleh meng-overwrite method ini. Jadi ada init, preload, load update, load render, create update, pre-render, render resize, pause resum, pause update, dan shutdown. Mungkin Anda sudah pernah gunakan beberapa di antaranya, dan mungkin Anda bisa explore sendiri sisanya yang lain untuk gunanya untuk apa. Tidak semua saya bahas, saya akan membahas init, preload, create update, sudah pernah, render, resize, pause. Sisanya Anda pelajari. Oke, hal pertama yang perlu Anda ketahui bahwa state dikonsider sebagai state yang valid apabila punya salah satu metode ini. Preload, create, update, atau render. Jadi kalau Anda punya state tetapi tidak ada methods preload, create, update, atau render, maka Vesor akan mengabaikan dan tidak akan dimasukkan ke tanda state manager. Oke, itu harus diperhatikan. Jadi minimal harus ada preload, create, update, atau render. Nah, untuk properties, ya, tidak seperti, apa namanya, tidak seperti methods, ya, predefined methods. Kalau property, otomatis sudah diciptakan. Kalau methods, Anda mesti nulis dulu, Anda mesti ketik dulu, seperti contoh yang di sublime ini. Anda mesti tulis dulu, kemudian Anda isi, apa namanya, fungsinya, isinya apa. Oke, create, update, dan seterusnya. Untuk properties, otomatis diciptakan sejak game engine-nya dibuat. Jadi, contoh, Anda bisa memanggil fungsi random, fungsi load langsung dari objek disk-nya. Disk ini game engine-nya. Ya, berapa properti yang otomatis dilode sejak awal ini adalah, ini daftarnya, teman-teman. Jadi, kalau Anda mau akses kamera, tinggal disk.camera, disk.input, disk.mat, disk.sound, dan seterusnya. Ini selanjutnya ada disk.board, misalkan kita mau ambil skal, apa, tinggi canvas, disk.board.height, disk.board.beat, ada pemainan twin-in, disk.win.add, misalkan, pemainan physics, dan seterusnya. Ya, jadi ini beberapa properti yang sudah di-load sejak game engine-nya diciptakan, Anda tinggal pakai. Oke. Untuk metode-metode lain, metode-metode lain yang di luar predefined method yang Anda lihat sebelumnya, maka Anda harus define sendiri secara eksplisit di dalam program Anda. Contoh, saya punya my game, state, ya, sebuah state, dan saya punya custom method seperti ini, shooting enemy, reset game, generate enemy, check left, dan seterusnya. Maka Anda harus tulis secara manual. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah state flow. Oke. State-state ini, metode-metode yang ada dalam state ini, boleh ditulis lengkap atau hanya sebagian saja. Jadi, tidak semua harus ada. Ya, jadi ini saya jelaskan flow-nya saja. Oke. Init, ini biasanya dipakai untuk menginisialisasi variable-variable global untuk game kita. Mereset peluru, memberikan nyawa, ya, nge-set score jadi nol, dan seterusnya. Ini variable global ini. Preload ini dipakai untuk nge-load aset. Seperti saya katakan sebelumnya, sebenarnya preload ini dijalankan secara nge-load. Dia akan memanggil load update untuk memastikan aset-aset yang Anda daftarkan di dalam preload itu sudah selesai terload atau belum. Sambil dia memanggil load update, dia juga memanggil load render. Jadi, ini muter saja, ya, nge-cek sudah keload semua atau belum. Nah, kenapa ada load render? Supaya kita bisa nampilkan loading atau progress bar. Ya, jadi, misalkan yang keload baru satu aset, kita nampilkan berapa persen di load render-nya. Load render akan ditampilkan ke layar. Ya, jadi Anda bisa bikin loading bar atau progress bar. Oke. Setelah semua aset berhasil di-load, selesai di-load, maka state flow-nya akan mencari yang namanya create, fungsi create. Oke. Di dalam fungsi create ini, ini hanya akan dipanggil satu kali. Hanya akan dipanggil satu kali. Biasanya di create ini kita menciptakan objek-objek game kita. Seperti sprite, ya kan? Atau Anda mau nge-look beberapa tile ground. Anda mau pasang level-nya, Anda generate level-nya. Anda mau nge-set beberapa animasi, nge-set timer, dan seterusnya, Anda lakukan di create. Ingat, create ini hanya dijalankan satu kali ketika state ini dijalankan. Setelah create selesai, maka masuklah faser ke fase di mana game loop. Game loop ini berisi tiga fungsi yang dijalankan secara looping, secara cepat. Yakni fungsi update, pre-render, dan render. Ini muter aja, ya. Di update ini biasanya kita memasang collision detection, pengecekan score, memeriksa apakah ada respons dari user, nge-click, nge-touch, semua dilakukan di update. Render ini ditampilkan di layar, ya. Biasanya untuk post-effect, ya. Jadi, misalkan kita menambahkan efek salju, efek layar hitam putih, Anda lakukan di render. Oke. Shardown adalah fungsi yang dipanggil apabila gamenya dimatikan. Ya, atau Anda yang mematikan gamenya, mau keluar dari gamenya, itu kita pakai shardown. Selamat menikmati.